Deadline 2 minggu Jawa Timur untuk menekan penyebaran COVID-19 jatuh hari ini, namun hingga kini kasus positif COVID-19 di Jawa Timur masih tertinggi, termasuk jumlah kasus hariannya. Dan untuk mengkonfirmasi langkah apa saja yang sudah dilakukan Jawa Timur dalam menekan penyebaran COVID-19, kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Hafifah Indar Parawansa. Selamat sore Ibu Hafifah. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam, Ibu Hafifah sejak dua pekan ataupun sudah dua pekan sejak Presiden Jokowi memerintahkan angka kasus COVID-19 di Jawa Timur harus turun secara signifikan, namun selama dua pekan ini dari data yang disampaikan setiap hari oleh gugus tugas, angka COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Apa tanggapannya? Mungkin bukan turun signifikan barangkali, tapi mengendalikan. Karena ada Pak Pangkogap Wilhandua yang mendapatkan penugasan untuk penanganan dan pengendalian dari penyebaran COVID-19. Jadi sederhananya, kalau testing dilakukan masif, tracing dilakukan progresif, maka kemunculan kasus-kasus baru itu menjadi potensial. Jadi kalau mau tidak ada data baru, selesai saja. Tidak usah dilakukan swap test gitu. Itu pasti sudah turunnya drastis sekali. Tapi kan tidak begitu. Hari ini kita justru menambah lagi ada mobil PCR yang kita harapkan bisa mobile, bisa jemput bola di titik di mana beresiko tinggi atau mereka yang di rapid test dan reaktif, maka kita swap, maka kita tracing, dan seterusnya. Jadi mesin PCR lab itu makin banyak, bukan makin berkurang. Hari ini sudah ada 27 lab mesin PCR. Kemudian TCM kita juga makin banyak. Itu artinya percepatan untuk melakukan swap test dengan laboratorium PCR, ini memang kita lebih mempercepat. Harapannya tracingnya cepat. Kalau kemudian tracingnya cepat, swap testnya bisa cepat hasilnya, cepat dievakuasi, cepat diberikan treatment, maka insya Allah juga cepat sembuh. Jadi ini yang kita lakukan di rumah sakit darurat lapangan bisa mendapatkan percepatan kesembuhan 100%. Alhamdulillah. Bu Afifah. Bu Afifah, tapi kalau bisa kita lihat dari data 2 pekan terakhir, memang angkanya fluktuatif seperti itu di tanggal 5 Juli, bahkan sempat naik 550. Hari ini 9 Juli, kasus baru positifnya adalah 517 kasus dengan data-data selama 2 pekan terakhir. Menurut Anda, apakah target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo sudah bisa dipenuhi oleh Pemprov Jawa Timur? Jadi kalau menurunkan target, belum. Tetapi bahwa saya ingin kembali sampaikan di mana ada rapid test masif yang reaktif di swap, pasti kecenderungan muncul angka itu potensial. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan layanan sehingga ada kesembuhan yang makin meningkat. Nah, kalau kesembuhan makin meningkat, saya rasa kita sudah bisa lakukan dalam 14 hari terakhir ada 2150 pasien terkonfirmasi positif yang sembuh. Nah, seandainya keputusan WHO satu kali swap negatif itu sudah dinyatakan sembuh. Misalnya sudah ada revisi dari keputusan main case, saya rasa yang sembuh bisa lebih banyak lagi. Selama ini kan lebih banyak yang mengukur kesembuhan itu setelah dua kali swap negatif. Kalau rumah sakit-rumah sakit tentu ada kaitan dengan proses reimburse, BPJS, dan seterusnya. Nah, hari ini misalnya kalau ada revisi dari keputusan WHO negatif satu kali sudah bisa dinyatakan sembuh, dan seterusnya. Mungkin tingkat kesembuhan akan lebih besar lagi. Nah, sekarang memang PR Jawa Timur adalah bagaimana bisa menekan angka kematian. Itulah kita kemudian bersama Pak Pangko Gap Wilhan, Pangdam Kapolda, kita meluncurkan One Gate Referral System. One Gate Referral System ini harapannya kita bisa melakukan optimalisasi dari rumah sakit rujukan untuk yang kejala klinis berat dan sedang. Tapi yang ringan sampai sedang, maka rumah sakit-rumah sakit tertentu yang menjadi rujukan itu bisa dimaksimalkan. Jadi, prinsipnya bagaimana percepatan evakuasi dari yang sudah terkonfirmasi positif, kecepatan treatment, sehingga diharapkan kecepatan kesembuhan bisa dimaksimalkan. Inilah yang kita ingin maksimalkan melalui One Gate Referral System. Baik, Bu Afifah, bagaimana kemudian dengan mendisiplinkan warga dan kemudian dari tenggat waktu yang sudah dilampaui ini, apakah Pemprov Jawa Timur nantinya akan meminta tambahan wakti kepada pemerintah pusat atau seperti apa? Kami melaporkan hari ini kepada Pak Presiden dari beberapa langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Pak Pangko Gap Wilhan, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan saya sendiri ikut terjun keliling ke beberapa tempat yang bisa kita lakukan proses distribusi, terutama masker dari Pak Presiden. Nah, kita keliling bukan hanya kita, tetapi berbagai OKP, kemudian kelompok Cipayung Plus, kemudian kampus, dan tadi saya juga baru bersama tim-tim media, media, cetak, elektronik, TV, radio, kita melakukan kembali media gathering. Pada posisi seperti ini, tentu harapan kami ini juga termasuk influencer. Mereka tentu akan menjadi satu kesatuan dari upaya kita untuk menegakkan disiplin kesehatan secara konsisten. Jadi, mereka hari ini disiplin, menggunakan masker, physical distancing, lalu kemudian seminggu berikutnya lupa misalnya, karena ada di dalam sebuah interaksi dengan teman, kolega, dan seterusnya. Jadi, bagaimana konsistensi untuk menegakkan protokol kesehatan dan kedisiplinan, terutama dengan menggunakan masker, menjaga jarak yang aman, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Mbak Fitri. Oke, baik. Kita harapkan memang kasus COVID-19, terutama di Jawa Timur, bisa dapat dikendalikan, walaupun misalnya tengkat waktunya memang sudah terlewati dari Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Ibu Hafifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur telah berbincang bersama kami sore hari ini.